Kepolisian menaikkan status kasus kebakaran gedung kejaksaan agung kejagung ke tahap sidik. Itu dilakukan setelah dugaan peristiwa itu sengaja dilakukan. Kabar Eskrim Komjen Polis Tio Sigit Prabowo mengatakan kebakaran di gedung utama kejagung memiliki unsur kesengajaan dan direncanakan oleh pihak-pihak. Yang ingin gedung tersebut terbakar betal tersebut digatakan berdasarkan olah tempat kejadian perkara PTKP sebanyak 6 kali. Yang dilaksanakan penyidik, pusk, sinafis, dan pusk laporan dengan metode SCC scientific treatment investigation. Kinerja Polri dalam mengusut tuntas kasus kebakaran yang terjadi 22 Agustus lalu itu mendapat apresiasi dari tokoh nasional Rizal Ramli melalui akun Twitternya. Mantan Menko Perekonomian itu memuji dua pimpinan tertinggi di Polri. Kapolri Jenderal Polidham Aziz dan Kabar Eskrim Komjen Polis Tio Sigit Prabowo. Selamat Kapolri Jenderal Polidham Aziz dan Kabar Eskrim Sigit. Beratakan Rizal dengan memberikan tanda jempol sebanyak 3 kali Kamis 17.09.2020. Menurut deklarator kami itu, kasus pembakaran gedung adiaksa itu merupakan kejahatan luar biasa. Karena itu, Rizal meminta kepolisian mengusut tuntas hingga aktor utamanya tertangkap. Ini kejahatan luar biasa tidak ada di negara-negara lain yang berani bakar kantor Jaksa Agung Al Capon saja kalah. Bongkar terus Bang Idham dan Mas Sigit. Harapnya, Epsen jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!